Intro Dunia otomotif memang tidak akan pernah ada bisnya untuk menggegirkan publik dimana selalu saja hadir beberapa unit kendaraan baru yang mencuri perhatian dimana baru-baru ini terdengar kabar dan beredar sebuah potret kendaraan sekalas kutik gambot yang katanya menyanyi Yamaha N-Max dan juga Honda PGA pengen tahu apa kiranya kendaraan yang satu ini biar kalian semua tidak penasaran dibuatnya maka simak baik-baik hal ini ya selamat menonton tentang unit kendaraan baru ini ya nah ini dia guys pesaing Yamaha N-Max meluncur desain yang terlihat menggoda GPX drone nomor 8 pesaing Yamaha N-Max di kelas sekutik gambot Yamaha sejak akhir tahun 2016 silam sudah mulai mengumumkan akan muncurkan sekutik N-Max mesin 150cc di Indonesia pada tahun ini ya guys sayangnya N-Max varian lainnya yang bermesin 200cc hampir pasti tidak akan dijual di pasaran Indonesia karena alasan perbajakan yang cukup terbilang mahal N-Max 150 ini sudah dipamerkan oleh yang mahal di Indonesia Motorcycle Show atau Imos di tahun 2016 pemesanan sekutik yang diproduksi di Indonesia dan juga direncanakan meluncur sebelum Juli loh bahkan hanya diproduksi kurang lebih sekitar 400 unit hingga kini selain merakit N-Max 150cc nih guys Yamaha di Indonesia ternyata juga memproduksi kendaraan lainnya untuk pasar ekspor loh Yamaha pada tahun ini akan mengekspor 24.000 unit N-Max 150cc ke Eropa dan seremoni ekspornya sudah dilakukan pada 18 April lalu di Pulau Gadung, Jakarta Saat ini beredar kabar pesaing ketat dari kelas sekutik gambot yaitu GPX Drone Kalian pernah dengar sekutik gambot yang satu ini guys? Jika belum, go simak baik-baik Nomor 7 Baru rilis, sudah guncang dunia Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, jika GPX Drone 150 ini akan menjadi lawan besar dari Yamaha N-Max dan juga Honda PCX di kelas sekutik gambot 2021 Namun apakah kalian tahu kiranya berapa harga yang dibanderol untuk unit ini? Ya, murah atau mahal sih? Kehadiran GPX Drone 150 ini menjadi sekutik besar yang menjadi lawan rajanya sekutik gambot di dunia Dengan mengandalkan mesin yang sudah berkapasitas 4 tak, 149 cc, 2 klub saw Mesin ini sudah memiliki pendingin air buatan, SYM Taiwan Berbeda dengan all new Yamaha N-Max yang sudah memiliki mesin dengan kapasitas 155 cc saw Berpendingin cairan Nomor 6 GPX Drone Hasil Kolaborasi Banyak rumor yang mengatakan jika jurid kendaraan baru ini merupakan hasil kolaborasi Antara hasil GPX Thailand dan juga SYM Taiwan Dengan mengusung konsep desain yang sangat agresif Nah, memang pada dasarnya kendaraan ini bisa dibilang menjadi penantang tangguh dari kelas sekutik gambot Yang sudah terlebih dahulu rilis dan mengaspal di jalan raya Indonesia Baikan dengan kehadiran unit ini, pihak Yamaha dan Honda menjadi merasa tersaingi loh guys Pasalnya tidak kaleng-kaleng desain dan juga spesifikasi yang sudah digunakan oleh GPX Drone 150 ini Nomor 5 Baru Resmi Sudah Laku Keras Menjadi salah satu sekutik gambot yang banyak memiliki daya tarik dan keistimewaan Tentu saja membuat para pecinta seketika gambot akan berpikir dua kali untuk melihat performa yang ditampilkan oleh unit ini Nah, tak heran jika kendaraan baru ini dikatakan sebagai salah satu kendaraan yang menjadi pesaing ketat untuk Yamaha N-Max dan juga Honda PGX Perlu kalian ketahui nih guys, ternyata unit GPX Drone 150 laku keras loh di pasaran otomotif negara Thailand Dengan angka pemasaran yang cukup terbilang sangat fantastis, yaitu mencapai 10.000 unit hanya dalam waktu yang sebentar Nah, dari sini saja sudah terlihat jelas dong, kita jika N-Max dan PGX bakal tersingkirkan Fitur canggih GPX Drone 150 Tidak hanya memiliki desain yang sangat menarik jika dibandingkan dengan N-Max dan juga PGX Namun GPX Drone juga telah disematkan beberapa fitur canggih yang diambil dari sekutir besar yang menggoda ini Fitur itu seperti halnya panel instrumen full digital, slot USB untuk charging smartphone, dan masih banyak lagi lainnya Nah, dalam unit ini juga ada semua lampu-lampu yang sudah full LED di bawah depan, dan juga bagian belakangnya Dari itulah yang membuat desainnya terlihat lebih sporty dan juga menarik perhatian banyak orang Coba saja kalian perhatikan secara seksama guys Nomor 3 Keistimewaan yang bisa didapat GPX Drone 150cc Tidak hanya itu saja yang bisa kalian dapatkan dari unit kendaraan ini Di sektor pengeremannya saja sudah menggunakan cakram depan dan bahkan juga cakram belakang Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Semua itu supaya tidak kalah dengan sang pesaing tanggungnya nih guys Ternyata GPX Drone sudah mulai meluncurkan dengan 3 macam varian loh Pengen tahu varian apa saja yang ditawarkan oleh unit kendaraan baru yang satu ini? Varian tersebut mulai dari varian standar, keyless, dan bahkan juga keyless special loh guys Tidak hanya itu saja loh, ada banyak keistimewaan lainnya yang bisa dilihat ya Nomor 2 Warna yang ditawarkan Nah, jika tadi macam-macam varian yang ditawarkan oleh unit GPX Drone 150 Perlu juga kalian ketahui, jika unit kendaraan ini ternyata sudah memiliki banyak varian warna Tentu saja warna yang disajikan pastinya warna-warna yang disukai banyak orang ya sahabat Seperti halnya warna metallic blue, silver, black, dan juga white Jadi, kalian bisa memilihnya dengan sesuai keinginan hati kalian guys Eits, ternyata masih ada satu unit warna lagi dari GPX Drone, yaitu red Merah guys, kesukaan para wanita nih kayaknya Jadi, jangan ditinggal begitu saja ya sahabat Segera miliki unit kendaraan ini, sebelum kehabisan stoknya Nomor 1 Harga GPX Drone 150 cc Kalian menunggu hal ini kan dari tadi Mimin gak bakal lupa kok untuk memberikan informasi tentang harga yang diusung oleh kendaraan posaing NMAX dan PCX ini guys Dimana dalam beberapa rangkuman yang sudah ditemukan, jika GPX Drone ini dijual dengan harga standar 65.900 baht atau setara dengan 30 jutaan saja Sedangkan, untuk GPX Drone, Keyless sudah dihargai sekitar 69.800 baht atau setara dengan 32,8 juta rupiah Nah, cukup terbilang murah kan di kelas sekutih gambot guys Sementara untuk GPX Drone Keyless Special dibondrol dengan harga 70.800 baht atau setara dengan 33,3 jutaan saja Silahkan tentukan pilihan kalian semua Mulai dari sekarang guys Dengan harga yang cukup murah ini, pastinya tak heran dong jika unitnya selalu saja laku keras di pasaran Seperti jual gorengan saja, ya kan? Terima kasih telah menonton!